Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Adam Haviki Kali ini saya akan mereview Cara perawatan lanjutan Dari hasil sambung pucuk Kombinasi pada bibit mangga Ini mangga yang kemarin Kita kombinasi 10 jenis Ini yang mati hanya 1 Ada 9 jenis mangga Ini ada mangga Irwin Ada mangga Yuen Mangga madu Mangga beku Ada mangga kue Ini mangga kue Yang baru terakhir tumbuh Daunnya masih merah Ini mangga Yuen Yuen ini pertumbuhannya Sangat subur Melebihi dari yang lainnya Ini nanti akan kita potong Biar nutrisinya merata ke Entres yang lain Jadi perkembangannya jadi seimbang Mangga apel Ini mangga Kue ini yang merah Daunnya masih baru tumbuh Terakhir tumbuh Terakhir tumbuh Dan ini yang bagian dalam Mangga beku Ada mangga madu bangkok Ini mangga Irwin Juga lebih subur dibandingkan yang lainnya Nanti akan kita potong juga Ini yang kalah di bagian dalam Jadi kalah nutrisinya Dia pertumbuhnya agak terhambat Paling kecil Karena tertutup Rimbunan Rimbunan Dari entres yang lain Mangga apel Oke bagi yang belum subscribe Subscribe dulu channel Adam Haviki Biar tidak tertinggal Video-video terbaru dari saya Dan nyalakan juga Notifikasi loncengnya Biar tidak tertinggal Video-video upload Terbaru dari saya Dan semoga video-video saya ini Bermanfaat buat teman-teman semua Seperti ini Kita lakukan pemotongan Pada entres yang paling subur Yaitu entres Entres Yuen Karena Mengalahkan nutrisi Untuk pertumbuhan entres yang lainnya Kemudian yang kedua Irwin Ini jenis Mangga irwin Mangga ungu Akan kita potong juga Biar pertumbuhannya Seimbang dan merata Kita potong Nanti akan tumbuh lagi Dan kalau tumbuhnya Biasanya banyak Kalau habis dipotong Kita sisakan Satu saja Seperti ini Ini yang kemarin Mangga beku Yang sudah kita potong Karena terlalu tinggi Sudah kita Buang Tunas-tunas Barunya Kita sisakan Satu saja Jadi pertumbuhannya Biar seimbang Untuk yang Lainnya Demikian review Kali ini Cara perawatan Sambung pucuk Mangga 10 kombinasi Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih